Halo guys, kembali ke my channel dengan gue Fadil Hari ini gue akan unboxing TV terbaru dari LG di tahun 2024 nih teman-teman Jadi ini adalah LG QNED ya Untuk tipenya 55QNED80 Jadi untuk teman-teman semua yang ingin tau tentang produk-produk elektronik terupdate Teman-teman wajib subscribe nih channel ini Karena disini adalah tempatnya unboxing dan review produk-produk elektronik yang ada di Indonesia Oke ini adalah ukuran 55 inci Keluaran terbaru di tahun 2024 Ini dia ya, untuk spesifikasinya teman-teman ya Untuk QNED ini dia menggunakan teknologi Quantum Dot Nano Cell Color Prosesornya dia menggunakan Alpha 5 Gen 7 EI Processor 4K Dan untuk versi Smart TV-nya dia menggunakan WebOS dan Thank You EI ya Dan dia sudah support untuk ROM cache built-in untuk screen mirroring dari handphone ke TV tersebut Dan juga dia sudah support untuk pengguna Apple Airplay dan Apple HomeKit Lihat teman-teman ya Disini dia nih Dan ini adalah identitas TV tersebut teman-teman ya Tipenya itu 55QNED80TSA Kalau yang TSA ini, depannya T ini adalah keluaran terbaru di tahun 2024 Dan ini dia dibuat di Indonesia ya teman-teman ya Oke gak usah lama-lama langsung aja kita unboxing dan kita lihat model dan desainnya seperti apa nih Oke Sekarang kita lihat di bagian belakang TV-nya teman-teman ya Sudah gue buka Tipis juga ya teman-teman ya Untuk bagian RAM-nya Oke sekarang gue lihatin bagian input-input di bagian TV-nya nih ya Disini ada 4 lubang baut untuk pasang TV ini ke bracket atau ke linding Dan disini ada untuk kabel power-nya Dan disini ada untuk input-inputnya nih Jadi untuk input-nya Untuk HDMI-nya jadi terdapat HDMI 1, 2, dan 3 ya Dan untuk HDMI 2 dia sudah support untuk HDMI IRC ini teman-teman ya Jadi untuk IRC ini bisa mengeluarkan suara TV ke speaker ya Tanpa menggunakan colokan optikal Dia bisa menggunakan kabel HDMI USB-nya dia ada 2 disini dan disini ada antenanya Dan antenanya sudah support analog dan digital TV Dan juga dia sudah sedikitkan untuk antena luar negeri seperti Filipin, Thailand, dan negara lainnya Dan disini dia ada untuk LAN kabel Dan juga untuk audio optical Bisa menggunakan suara TV ke home theater ataupun ke soundbar menggunakan optik fiber teman-teman ya Dan disini ada identitasnya Tipenya dia 55 QNED TSA Untuk listriknya di 150 watt Produk ini dia dibuat di Indonesia Nah ini dia perakitannya dia di bulan 7 2024 teman-teman Oke sekarang langsung aja kita pasang kakinya Dan kita lihat desain dan model di bagian depannya Dan kualitas gambar dari TV tersebut Check it out Oke teman-teman ini dia aksesoris yang didapat ya Disini ada kakinya ya Kakinya model kiri kanan Dan disini itu berbahan metal atau besi Dan berpaduan dengan bahan material plastik Disini ada untuk remote-nya Dia menggunakan Magic Remote Control ya Di LG ini Dia ada buat voice-nya Ada buat scroll Dan juga sudah disediakan tombol-tombol aplikasi Seperti Netflix Frame Video Disney Movie LG Channel Dan juga Alexa Disini ada untuk baut kakinya ya Ada 4 Disini ada untuk baterainya Baterai remote-nya Dia menggunakan baterai A2 ya Yang biasa dipakai jam-jam dinding Dan juga ini untuk kabel powernya Disini untuk buat perapi kaki ya Disini buat kabel-kabel di bagian belakang bisa ditempel ya Ini juga kabel-kabel Dan disini ada buku panduan dan buku garansi Untuk garansinya dia dijamin selama 1 tahun ya Service per part panel Oke sekarang kita pasang kakinya ya teman-teman ya Pasang kakinya itu sangat simpel banget ya Tinggal kita taruh seperti ini Kakinya itu kiri-kanan dia sama ya Tidak ada yang beda ya Taruh sebelah kiri atau sebelah kanan dia sama aja Tinggal dipasang bautnya Ada 2 baut Nah untuk pasang kakinya bener-bener kenceng ya teman-teman ya Jangan sampai kakinya goyang-goyang Harus epic Oke teman-teman ya Ini gue udah display ya TV-nya ya Nah ini dia Untuk model desainnya ya teman-teman ya Frame-nya Ini udah main tipis ya Untuk bagian frame-nya Untuk kakinya dia menggunakan kaki desain tube wall stand Jadi kakinya itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan Seperti ini Untuk ketipisannya Belum main tipis ya dibanding tahun lalu Nah ini dia ya Untuk LG QNED ya Untuk kipenya QNED 80 Dia menggunakan teknologi quantum dot Plus nano cell color Prosesornya dia menggunakan alpha 5 generasi ke-7 Di tahun 2024 ya EI processor 4K Dan juga dia menggunakan advanced local dimming Untuk smart tv-nya menggunakan webOS Pastinya kalau untuk LG ya Ada juga thank you EI Andalan LG disini ya EI ya Dan juga dia menggunakan Airplay Airplay Dan juga chrome case built-in nih Untuk screen mirroringnya Oke teman-teman ya Ini dia ya model dan desainnya Dan kualitas gambarnya Dan gue liatin untuk versi smart tv-nya terlebih dahulu nih teman-teman ya Nah ini dia versi smart tv-nya ya di LG ya Dia menggunakan webOS ya Kalau di LG ini dia menggunakan webOS Enaknya kalau webOS ini ya remote-nya dia seperti layaknya mouse pointer Jadi gak perlu kita pencet dan mengikuti gerakan tangan seperti ini Jadi lebih enak Lebih mudah untuk pengoperasiannya Ada juga layaknya seperti mouse computer Disini ada scrollnya Oke ya Mantap Ini aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan Seperti Netflix, Frame Video, HBO, Apple TV, Youtube Dan aplikasi lainnya Cuma kalau teman-teman mau nambah aplikasi Teman-teman bisa di apps-nya Seperti Spotify ya Misalkan video dan aplikasi lainnya bisa ditambahkan di apps-nya ini Dan juga dia menggunakan EI ya disini Untuk perintah suaranya Open Youtube Jadi tinggal kita ngomong di remote-nya aja Seperti itu Dan disini kalau ada pembaruan aplikasi Seperti Youtube dan lain-lain Ada pembaruannya Dia akan mengupdate secara otomatis teman-teman Yang penting TV dalam keadaan terkoneksi jaringan wifi Oke ini dia sudah diperbarui ya teman-teman ya Jadi Youtube-nya tadi itu kan masih versi lama ya Jadi dia otomatis diperbarui ya Untuk Youtube-nya Nah ini kalau kita mau ngetik-ketik Biasa kan kalau buat pencarian ya Kita disini ya Kita ngetik-ketik disini Cuma kalau teman-teman malas ketik Teman-teman bisa menggunakan perintah suara Film Upin dan Ipin Dan langsung Jadi kita gak perlu capek Harus kita mengetik-ketik seperti ini ya Jadi kita tinggal ngomong aja Volume 21 Dan langsung volume Terus misalkan kita mau pindah ke Netflix Atau pindah ke yang lain-lain Bisa ya Tinggal kita ngomong aja di remote-nya Open Netflix Oke saya ke Netflix Nah ini dia Netflix-nya juga sama Karena ini TV baru ya Jadi dia belum di update Otomatis dia akan mengupdate Netflix-nya Seperti ini teman-teman Tadi kan seperti Youtubenya di update juga ya Netflix-nya juga di update Seperti ini Jadi langsung otomatis Yang penting pastiin TV dalam keadaan Terkoneksi jaringan Wi-Fi Oke ini ya Netflix-nya sudah diperbarui ya teman-teman ya Jadi kalau Netflix ini Teman-teman wajib punya akun terlebih dahulu ya Untuk membuka akun Netflix-nya Jadi kita bisa langsung pakai perintah suara aja Tindak ke menu utama Sekarang gue mau liatin ya Ini kan sudah versi Smart TV-nya ya Oh iya WebOS ini enaknya teman-teman ya WebOS ini Dia bisa di update OS-nya teman-teman ya Jadi bukan pembaruan aplikasi Jadi OS-nya Sekarang teman-teman Bisa update OS Selama 5 tahun Khusus di tahun 2024 ini Jadi teman-teman Misalkan tahun 2024 Beli ini ya kan Itu sampai di 5 tahun ke depan 2004, 2005, 2006 2007, 2028 ya Itu bisa di update OS-nya teman-teman Jadi gak bakal ketinggalan nih Untuk OS terbaru gitu Kalau yang di brand lain kan Biasa tuh sekak OS-nya tidak bisa di update Enaknya di LG ini WebOS ini bisa di update Sampai di 5 tahun ke depan Nah itu sungguh luar biasa loh ya Baru di tahun ini LG bisa Mengeluarkan OS di update Selama 5 tahun teman-teman Oke sekarang ini udah gue bahas ya Verismat TV-nya Dari OS-nya sampai aplikasi-aplikasinya Sekarang gue mau tampilin Untuk kualitas gambar dan videonya Oke ini dia ya Kualitas gambar dan suaranya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton